Kita beralih ke informasi berikutnya, Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman dikabarkan sepakat untuk membeli klub Liga Inggris Newcastle United seharga 5,8 triliun rupiah, di mana pihak kerajaan Arab tengah menyelesaikan detail kesepakatan saham dengan kubu The Magpies. Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman dikabarkan sepakat untuk membeli mayoritas saham klub Liga Inggris Newcastle United seharga 300 juta pound sterling atau setara 5,8 triliun rupiah, di mana perwakilan kerajaan Arab tengah menyelesaikan detail kesepakatan dengan pihak The Magpies. Namun demikian pembelian 80% saham Newcastle ini akan dipimpin oleh Kepala Pendanaan Investasi Publik Arab Saudi Yassir Al-Rumayan yang sekaligus akan ditunjuk sebagai presiden klub berikutnya. Nantinya, Al-Rumayan akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan untuk menjalankan roda bisnis klub. Selain itu, klub asal kota Tinesai juga akan memperoleh dana segar mencapai senilai 200 juta pound sterling atau setara 3,8 triliun rupiah, di mana dana segar tersebut akan digunakan untuk belanja pemain dan perbaikan klub, seperti pembangunan pusat latihan baru, akademi, serta investasi lain untuk mendongkrak pemasukan tim. Adapun sejumlah fans berharap investasi besar dari Arab Saudi ini akan mampu mendongkrak prestasi klub di benua Eropa. Sebelumnya, pada musim lalu, Newcastle United hanya memperoleh pemasukan pendapatan senilai 179 pound sterling atau sekira 3,4 miliar rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel.